selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan polisi menangkap seorang mantan pemain PSM Makassar bernama Ahmad Hisham Tole di tempat karaoke di Makassar, Sulawesi Selatan Hisham Tole diamankan karena melakukan aksi penikaman terhadap petugas keamanan menggunakan pecahan botol minum petugas keamanan karaoke yang bernam Ridwan mengalami luka di bagian lehernya dan harus dirawat di rumah sakit daya Makassar selama menjadi pemain sepak bola profesional, Hisham Tole dikenal sebagai pemain yang penuh kontroversi pemain berumur 29 tahun tersebut masih dalam masa sanksi PSSI karena pernah menendang pemain persis solo dan mengintimidasi wartawan hal itu dilakukan Hisham Tole pada tahun 2019 saat berseragam PSIM Jogja akibat perbuatannya, Hisham Tole dijatuhi sanksi tegas oleh komite disiplin PSSI berupa larangan beraktifitas sepak bola di lingkungan PSSI selama 5 tahun pemain yang berposisi sebagai back ini pernah membela sejumlah klub di Indonesia seperti PSM Makassar, Makassar United, Persebaya, Borneo FC, Sriwijaya FC, Persiba Balikpapan dan PSIM Jogja